Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di channel Fusnul Khotimah, salam sejahtera untuk semuanya. Ada 10 wasiat nabi kepada Fatimah putrinya. 1. Wahai Fatimah, sesungguhnya seorang wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang dimasaknya dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. 2. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya tujuh tabir pemisah. 3. Wahai Fatimah, sesungguhnya seorang yang meminyaki rambut anak-anaknya lalu menyisirnya dan mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti memberi makan seribu orang yang kelaparan dan memberi pakaian seribu orang yang telanjang. 4. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangganya maka Allah akan membantunya untuk dapat minum telaga kausar pada hari kiamat nanti. 5. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridaan suami terhadap istri. Andai kata suami tidak rida kepadamu maka aku tidak akan mendoakanmu. 5. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suamimu adalah kemurkaan Allah. 6. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita mengandung maka malaikat memohonkan ampunan baginya dan Allah tetapkan baginya setiap hari seribu kebaikan serta melebur seribu kejelekan. Ketika wanita merasa sakit akan melahirkan maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang di jalan Allah. Di saat wanita melahirkan kandungannya maka bersihlah dosa-dosanya seperti ketika dia dilahirkan dari kandungan ibunya. Di saat wanita meninggal ketika melahirkan maka dia tidak akan membawa dosa sedikitpun. Di dalam kubur akan mendapat taman indah yang merupakan bagian dari taman surga. Allah memberikan pahala kepadanya sama dengan seribu haji dan seribu umrah, malaikat memohonkan ampunan baginya hingga hari kiamat. 7. Wahai Fatimah, di saat seorang istri melayani suaminya selama sehari semalam dengan rasa senang serta ikhlas maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya serta memakaikan pakaian padanya di hari kiamat berupa pakaian yang serba hijau, dan menetapkan baginya setiap rambut pada tubuhnya seribu kebaikan. Allah pun akan memberikan kepadanya seratus haji dan umrah. 8. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. 9. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. 10. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggot dan memotong kubisnya serta memotong kukunya maka Allah akan memberikan minuman yang dikemas indah kepadanya yang didatangkan dari sungai-sungai surga, Allah pun akan mempermudah sakaratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun akan menetapkan baginya bebas dari siksan raka serta dapat melintasi sirat dengan selamat. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share, semoga video kami ada hikmah dan manfaatnya, sekian wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!